Pemirsa lansia dan penderita komorbit atau penyakit bawaan bisa menerima vaksin jika lolos persyaratan kesehatan yang dilakukan secara ketat. Persyaratan vaksinasi bagi lansia dan penderita komorbit atau penyakit bawaan disampaikan jurubicara gugus tugas penanganan COVID-19 Papua Barat menanggapi kesimpang siuran informasi syarat vaksin bagi lansia dan penderita komorbit atau penyakit bawaan. Yang hanya tidak bisa divaksin adalah mereka yang telah positif tertular virus corona sehingga kepada lansia dan penderita penyakit bawaan diminta memperiksakan diri agar bisa diberikan vaksinasi untuk menghindari ancaman penyebaran virus corona. Bagi orang-orang yang punya risiko sakit, nah itu sebenarnya yang dihindari. Pertama, kalau dari situ yang paling sekarang dibatasi itu mereka yang pernah terpapar. Terpapar dalam kurun waktu kurang dari 3 bulan. Jadi kalau penyakit COVID-19 dibilang mereka yang pernah terpapar COVID-19 kemudian sudah sembuh, itu masih kurang dari 3 bulan, itu belum dibolehkan. Nanti kalau sudah lebih dari 3 bulan, boleh. Kemudian yang berikut, bagi mereka yang menderita penyakit-penyakit koronis tertentu, misalnya darah tinggi. Darah tinggi pertama dibatasi sampai di atas 40-140, itu tidak boleh. Terus terhadapkan resistol, 140, itu tidak boleh. Tapi sekarang batas sampai 180, boleh. Jadi selanjutnya 180 kalau tidak boleh diikutkan untuk mendapatkan vaksin. Kemudian ada penyakit-penyakit koronis yang lain, misalnya riwayat penyakit jantung. Terus kemudian penyakit ular. Terus kemudian penyakit-penyakit yang berhubungan dengan seluruh pernafasan. Misalnya tadi dibilang ada TDC, atau riwayat asma. Terus penyakit-penyakit yang berhubungan atau yang bisa mempengaruhi kekebalan tubuh, misalnya HIV, atau penyakit akar yang lama. Nah, tapi dengan penyakit-penyakit yang tadi, kalau terkontrol, itu boleh. Misalnya dia pernah punya riwayat darah tinggi, tapi dia sementara minum obat yang teratur. Dan pada saat waktu mau divaksin, dikensi, oh ternyata dikenaan darahnya ini terkontrol, normal. Meskipun dia punya riwayat darah tinggi, bisa didapatkan berhasil. Begitu pula misalnya dengan penyakit-penyakit yang lain. LTBC atau IUP yang minum obat terus-terus lagi? Masih boleh? Boleh. Bisa juga? Boleh. Yang penting pada saat dia mau divaksin, kondisinya? Kondisinya dalam keadaan sehat. Jadi itu ketikanan darah, nadi, penampasan, saturasi oksigen dalam darah, dan nilai.